. Lionel Messi, Lautaro paling layak menangkan Ballon d'Or 2024. Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi mendukung rekan senegaranya, Lautaro Martinez untuk memenangkan Ballon d'Or 2024. Dalam sesi wawancara terbarunya, seperti dilansir FC Inter News, pemenang Ballon d'Or 8 kali itu mengatakan bahwa Kapten Inter Milan, Lautaro paling layak memenangkan penghargaan individual paling bergensi di dunia sepak bola tersebut. Memang, Lautaro mencatatkan prestasi luar biasa pada musim 2023. Dengan 24 gol dari 33 pertandingan seri A, ia memenangkan penghargaan Capocannoniere alias top score. Enggan berpuas diri, Lautaro mempertahankan performanya dalam mencetak gol di Copa America 2024, bersama Argentina. Argentina mempertahankan gelar Copa America di Amerika Serikat, sebagian besar berkat eksploitasi gol El Toro. Lautaro sukses meraih sepatu emas di turnamen tersebut, dengan membukukan 5 gol. Penampilan gemilang Lautaro itu tidak luput dari perhatian. Messi melihat rekan senegaranya itu sebagai kandidat yang paling pantas, untuk memenangkan Ballon d'Or 2024. Inter Milan bakal rotasi striker di Oktober yang sibuk, Taremi dan Arnaud Tovic starter lawan Young Boys. Pasca jeda internasional Oktober bakal menjadi momen sibuk buat Inter Milan. Pelatih Nerazzurri, Simone Imzaghi pun memastikan akan melakukan rotasi, terutama di lini serang. Hal ini menurut surat kabar asal Milan, Gazeta dello Sport via FC Inter News, bahwa Simone Imzaghi akan mencoba merotasi penyerangnya dalam pertandingan mendatang. Inter kembali beraksi setelah jeda internasional. Nerazzurri akan bertandang ke ibu kota Italia untuk menghadapi AS Roma, dalam pertandingan seri A pekan ke-8, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dan tiga hari kemudian, Inter akan menghadapi Young Boys pada match day ketiga Liga Champions. Kemudian, pada akhir pekan berikutnya, Inter akan memainkan pertandingan akbar melawan Juventus dalam duel derby di Italia pertama musim ini, itu adalah pertandingan yang sangat mungkin, memiliki implikasi gelar seri A. Tentu saja, pelatih Inter, Imzaghi akan memikirkan cara mengatur skuadnya dalam pertandingan mendatang. Pertandingan akhir pekan ini kontra Roma akan menjadi pertandingan yang sangat penting. Kemudian derby di Italia tentunya bakal lebih krusial bagi Nerazzurri. Oleh karena itu, Imzaghi akan sangat berhati-hati untuk tidak terlalu sering menurunkan pemain kunci, yang bisa membuat mereka kelelahan atau bahkan cedera. Di lini serang, akan terjadi rotasi total antara seri A dan Liga Champions. Inter Milan, Update Cedera Piotr Zielinski Inter Milan mengonfirmasi bahwa Piotr Zielinski mengalami cedera pada paha kanannya. Kondisinya akan dipantau dalam beberapa hari ke depan. Inter merilis pengumuman resmi terkait kondisi cedera Zielinski di laman WebClub, Kamis 17 Oktober 2024. Pagi ini, Piotr Zielinski menjalani tes medis di Instituto Kliniko Humanitas di Rosano menyusul cedera yang dialaminya, dalam pertandingan terakhir bersama tim nasional Polandia, bunyi pernyataan Inter. Hasil tes menunjukkan adanya cedera pada paha kanannya. Kondisinya akan dipantau setiap hari. Zielinski ditarik keluar lapangan di babak kedua dalam pertandingan Polandia melawan Kroasia kemarin, pada laga lanjutan UEFA Nations League. Sky Sport Italia melaporkan bahwa cedera tersebut kemungkinan akan membuat Zielinski absen dalam pertandingan seri A mendatang, melawan Roma di Stadio Olimpico. Namun, Nerazzurri berharap ia dapat kembali beraksi melawan Young Boys di Magdei ketiga, Liga Champions pada Kamis depan. Zielinski direkrut Inter dengan status bebas transfer daripada musim panas 2024 ini, menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2028. Ia telah tampil enam kali berseragam Inter, di semua ajang musim ini. Ambrosini, Daniel Maldini bisa saja gabung Juventus atau Inter Milan. Mantan gelandang AC Milan, Massimo Ambrosini mengatakan bahwa Daniel Maldini kemungkinan mengambil jalan karir yang berbeda dengan sang ayah, Paolo Maldini, karena ia bisa bergabung dengan Juventus atau Inter Milan. Baik Bianconeri maupun Nerazzurri belakangan ini santer dikaitkan dengan kepindahan gelandang serang Monza, Daniel Maldini, sebuah skenario yang akan menandai berakhirnya tradisi keluarga, yang membuat kakeknya, Cesare dan ayahnya, Paolo menjadi legenda AC Milan. Diminta untuk, membayangkan, kemungkinan Maldini pindah ke salah satu rival terbesar Rossoneri, yakni Inter atau Juventus, Ambrosini mengakui hal ini bisa terjadi. Mengenai Daniel, kita harus bersiap untuk fakta bahwa ia bisa mengambil jalan yang berbeda, bahkan ke Juventus atau Inter, kata Ambrosini kepada radio seri A, seperti dilansir Football Italia. Ambrosini menambahkan bahwa ia masih belum tahu apakah Maldini akan mencapai level yang dibutuhkan untuk bermain di klub papan atas, meskipun ia yakin peningkatannya sudah terlihat jelas. Saat ini, ia belum, pada level itu, klaimnya, namun, ia telah melangkah maju dibandingkan dengan tahun lalu, dalam hal kehadiran di lapangan dan kemampuan, ungkasnya. Inter Milan dan Juventus, berambisi datangkan Jonathan David Inter Milan dan Juventus sama-sama berambisi untuk merekrut penyerang Lille, Jonathan David, sementara AC Milan saat ini tidak tertarik. Hal ini menurut media Spanyol, relevo via FC Inter News, bahwa duo seri A, Inter dan Juve sangat tertarik mengamankan jasa pemain internasional Kanada tersebut. Selain itu, Atletico Madrid juga sedang memantau pemain berusia 24 tahun itu, dan tawaran juga kemungkinan akan datang dari klub Liga Inggris. Penyerang berusia 24 tahun, David hampir pasti akan menjadi salah satu nama besar yang tersedia dengan status bebas transfer, di musim panas mendatang. Mantan penyerang Jen itu akan habis kontraknya dengan Lille pada tanggal 30 Juni tahun depan, dan tidak ada indikasi bahwa David akan menandatangani kontrak baru dengan Lille. Klub Liga Perancis itu telah mencoba meyakinkan David, untuk menandatangani perpanjangan kontrak, namun sang pemain terus menolak. Oleh karena itu, David hampir pasti akan tersedia dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. David bertahan di Lille selama beberapa musim meskipun rumor transfer yang cukup gencar mengaitkannya, dengan pintu keluar. Namun, dengan situasi kontraknya saat ini, ia akan menjadi prospek yang sangat menarik. Inter tentu saja merupakan tim yang selalu memperhatikan peluang transfer gratis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!